Intro Bapak di seling ini supaya kita wawasan, ada ketemu orang Jepang, harus satu bahasa kalau untuk ini Dibahun Monumen dan Halip ini bukan untuk melestarikan dendam terhadap Jepang Tapi ini melestarikan sejarah supaya generasi penerus tahu tentang sejarah Tahu tentang perjuangan, tahu tentang pengorbanan dan disini bukti mereka suhada ini Mengorbankan jiwa raganya untuk apa dan untuk siapa inilah yang harus dipegang teguh oleh generasi penerus Bukan tujuan untuk melestarikan dendam terhadap Jepang Sekarang kami ngakuin, sekarang kita sudah negara sama Nah sekarang saya balik bertanya terhadap Profesor Apa Profesor mendirikan, ya saya tidak pernah ke Jepang Mendirikan tuku Boma Atum Nagasaki Hiroshima itu untuk melestarikan dendam terhadap Amerika Orang Amerika datang ke Jepang disembeli juga gitu Oh enggak, sama tujuan yang Bapak sampaikan Ya sudah, kalau begini dijamin Anda masuk sini Orang Jepang tidak akan diapa-apakan Silahkan, sama-sama kita mengenang dan menganalisa baik dan buruknya kejadian ini Oke, selesai Jadi, ini sejarah ini jangan main-main Karena dianalisa seluruh dunia Kalau Bapak ini, kalau sudah dari luar lebih di dalam lagi Kalau memang pembicaraan Bapak ini sudah menyimpang dan mencemarkan dengan pembaik negara Ya sudah, makanya Bapak disop terapi tadi oleh Jendral Amerika itu rupanya dia hanya menguji konsekuensi Bapak Bapak-bapak Karena orang Jendral itu kan semua yang lem hana Namanya lem hana seperti apa Ya harus bisa menganalisis Kalau tidak ya Naruh bintang di sini Apalah Nah, akhirnya setelah beberapa hari kemudian Yang selamat hanya satu raja yaitu Sultan Hamidua Kenapa selamat? Pada saat Jepang masuk Sultan Hamidua karena Istrinya itu orang Belanda Dia tamankan di bawah ke Belanda Setelah selamat setelah Indonesia yang berdekat tadi Sudah terbentuk Republik Indonesia kembali Dia ke Sultan Kadaria Pontianak Akhirnya dia Mau bertemu dengan raja-raja Mengumpulkan raja-mundang raja-raja di Pontianak itu Ternyata jawaban dari semua keraton seluruh Kalimantan Barat dengan jawaban yang sama Bahwa Raja tidak ada lagi Sudah pada saat itu dijemput oleh Jepang Dengan alasan mau disekolahkan ke Jepang Untuk ketuk ketuk belak-belak-belak-belak Akhirnya Sultan Hamidua terus kembali ke BPP karena dia diplomat internasionalnya juga Sudah cukup dikenal ya Sultan Hamidua akhirnya meminta bantuan untuk mencari tahu gimana raja-raja keberadaan raja-raja seluruh Kalimantan Barat di Jepang itu akhirnya berantak Mencari ternyata di Jepang tidak satu pun raja itu ditemukan Akhirnya Sultan Hamidua kembali lagi ke Pontianak beberapa saat kemudian ada datang masyarakat mandor pada saat itu Masyarakat mandor kan masih suku Tionghoa Akhirnya ada masyarakat mandor yang membawa tulang belulang ke Sultan Hamidua yang ditemukan di Jalan Raya Dulu itu kan ini hutan belantara nih Hutan belantara terus ini jalan tidak ada jalan ini jalan setapak Dan disana berserahkan tulang belulang di jalan depan itu Yang di depan kantor teman yang jalan raya itu Akhirnya ini tulang apa karena masyarakat awam kan tidak tahu Dibawalah di kehadapan Sultan Hamidua Ternyata Sultan Hamidua meneliti Sama tim-tim dokternya dan sebagian ternyata itu tulang manusia Nah akhirnya Sultan Hamidua membentuk tim Untuk mencari tahu ini tulang manusia ini dari mana datangnya Dan dibawa oleh binatang ini arahnya kemana Akhirnya ternyata arahnya itu dari depan itu Yang pintu gerbang dulu itu kan belum ada yang diusukan rimba Ternyata jalan setapak dirijaknya itu sampailah ke sana Nah di dalam itu ditemukanlah 10 tumpukan tulang belulang Itu tidak ada di tutup Pada saat begitu Jepang menyerahkan langsung ditinggalkan Akhirnya ditutup Tidak ditutup Berseratan tulang akhirnya Hamidua termenung wakal begini bisa habis di tulang belulang Diangkut oleh binatang Kalau tidak diamankan Tidak dikubur Tidak dirapisan Tidak dibangun beton Akhirnya kemana cari uang Karena Indonesia baru di proklamasikan Jakarta dulu punya uang Masih sedang menyusun persiapan Akhirnya kembali lagi ke PBB Dan hamidua mohon dengan foto-foto tulang belulang Di bawah ke PBB dan mohon bantuan Untuk mendidikan barat makam itu akhirnya Sesuai dengan permohonan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton